Kita pecahkan, jadi 10 butir telur, pemirsa kita tambahkan 150 gram gula pasir, ini mau kita kocok. Hai pemirsa, di episode Balik Kampung ini saya ditemani oleh Cek Mas masaknya. Cek Mas ini masih saudara ya, tadi rumahnya keren banget kan. Cek Mas ini kan spesial ya, karena aku ada di Palembang sekarang, Balik Kampung. Mana kalau kita bikin kue? Kita mau bikin kue mocha, jadi nanti kita pakai pasta mocha. Terus luarnya kita hias dengan menggunakan fondant. Oke Cek Mas, ini telurnya 10 butir, kita pecahkan. Jadi 10 butir telur, pemirsa kita tambahkan 150 gram gula pasir, ini mau kita kocok sampai dia mengembang. Dan pemirsa berada di Palembang, di sini tempat keluarga saya berasal ya. Oke ini telurnya 10, sekarang kita mixer Cek Mas. Ya, kocok terus sampai dia mengembang. Nah sambil dikocok, sekarang saya akan melelehkan 150 gram margarin. Bisa pakai margarin, bisa pakai mentega ya. Oke ini margarinnya, kita lelehkan. Sekarang kita aduknya pakai tangan aja. Kita tambahkan yang bahan-bahan yang kering-keringnya. Belum masuk gula? Udah tadi gulanya 150 gram. Nah kita tambahkan baking powder ya, baking powdernya 1 sendok teh. 1 sendok teh? Iya. Terus nanti Cek Mas biar para yang aduk, Cek Mas yang campurkan ini. Ini terigu 150 gram ya, langsung aja Cek. Masukkan aja ya? Iya masukkan aja. 150 gram tepung terigu. Sama di sini ada susu bubuk dan maizena. Masukkan juga sama? Iya, kita masukkan. Susu bubuknya 50 gram ya, pemirsa. 50 gram, terus maizena nya juga 50 gram. Nah ini mau saya tambahkan pasta mocha. Pasta mocha nya kita pakai sekitar 2 sendok teh. Juga tadi margarin yang sudah dilelehkan, kita masukkan juga ya pemirsa. Iya. Ini kita aduk sampai rata. Terus di sini ada loyangnya, Cek. Loyangnya itu sudah di… Udah dikasih mentega? Bener, udah dikasih ya olesan margarin. Itu gunanya biar tidak lengket. Ini kita aduk. Terus seperti ini, sampai yang tepungnya ini rata. Baru kita panggang. Ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ovennya suhunya 180 derajat Celcius. Kalau dia sudah rata, tinggal kita tuang. Terus kita panggang sampai matang. Karena ini loyangnya ukurannya termasuk besar. Ini ukuran 22. Kita panggang kurang lebih 50 menit. 45 sampai 50 menit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.